Halo aku Trian, aku siap dengerin cerita kamu karena aku tau gimana rasanya gak punya temen cerita Dan kali ini di episode aku ikhlas tapi aku capek Aku pengen ceritain ada salah satu dari temen kita yang sering dengerin podcast aku juga Namanya Fitri, halo Fitri Jadi kurang lebih ini bakalan relate dengan kalian semua yang ngerasa lagi jadi sandwich generation Yang lagi ngerasa punya banyak sekali tanggung jawab yang harus kalian selesaikan satu per satu Di saat semua beban udah jadi satu Sisa diri yang aku tau aku capek Tapi aku ikhlas Tapi bohong kalau aku kuat tiap hari Langsung aja kita masuk ke ceritanya Selamat mendengarkan Halo Katrian, aku Fitri Aku anak bungsu dari tiga bersaudara Dan aku satu-satunya anak perempuan di keluarga ku Aku mau nyeritain ke lukas aku yang mungkin gak seberat orang lain Tapi aku capek mendemunya sendirian Aku tumbuh dari keluarga yang sederhana Serba berkecukupan Bapakku kerjanya sebagai tukang bangunan Dan ibuku dulu kerjanya sebagai tukang cuci Tukang asuh anak Dan ibu juga tukang jahit di rumah Aku gak pernah malu sih kak Dengan pekerjaan orangtuaku Sampai aku pernah ditanyain sama bapak Kamu malu gak punya orang tua kayak kami? Dan aku terus terang jawab Selagi halal Kenapa harus malu? Kan gak ngerendahin harga diri kita Lalu aku masuk kamar Buat nangis Karena gak sanggup nahan air mata di depan mereka Justru aku lebih malu Punya abang-abang yang gak tau diri dan gak tau malu Dulu setelah tamat Abang-abangku ikut bapakku kerja jadi tukang bangunan Jadi kalau bapakku gak ada kerjaan Mereka juga gak ada kerjaan Lambat laun abang pertama aku kerja di pabrik Karena colong mertuanya karyawan tetap di pabrik tersebut Harusnya abang pertama aku bisa mengubah nasib kita Dengan gaji yang cukup lumayan Tapi dia salah mengambil langkah Dengan lantamnya dia berkata ingin sukses Dan buat orang tua kami bangga dengan kerja kerasnya Ingin mengubah ekonomi keluarga kami Namun Nyatanya dia masih nyusahin keluarga sampai detik ini Dia didesak nikah sama keluarga pacarnya Dengan alasan Anaknya udah cukup umur Dan gak mau liat anaknya lama-lama pacaran Jadi mau gak mau bapak sama mamaku menyanggupi untuk itu Dan hutang sana sini buat bikin pesta untuk abang pertamaku Dan abang pertamaku cuma diem aja Gak ada ngeluarin uang sepeser pun untuk hari bahagianya Sorenya setelah kami pulang Ibu langsung ngedrop Karena kecapean dan banyak pikiran Dan ibu pada saat itu punya penyakit asma dari kelas 6 SD Hari-hari berikutnya kami pikir Kami akan lepas dari beban anak pertama Nyatanya ia masih memberatkan ibu dan bapakku Dia selalu pinjam uang sama ibu bapakku Dan memaksa untuk meminjamkannya Di tempat kerja ibu bapakku atas nama ibuku Yang namanya ibu gak bisa liat anaknya kesusahan Mau gak mau ibu mengambil pinjaman itu Dengan tempo sebulan janjinya Namun selalu ada aja keterlambatan Dan Alhasil Uang gaji ibuku yang harus dipotong Untuk membayar utang abang pertamaku Gak sampe disitu aja Setiap hari raya Idul Fitri Aku selalu dapet uang THR banyak Bahkan sampe 63 juta sehari Lalu kemana uangnya Dipake bapakku buat beli kereta Biar abang pertamaku bisa bebas kerja Dan untuk keperluan kami Kereta disini tuh Motor ya temen-temen Yang belum relate Jadi kereta di Sumatera itu motor Lanjut Lagi-lagi gak ada uang sepeserpun dari abangku Uang kereta itu Uang aku sama bapakku Kakak tau apa yang terjadi setelah itu Kereta itu dijual dengan gampang sama abangku Karena keperluan mendesak katanya Sebelum dijual aku pernah sekali meminjamnya Untuk reoni ASMP dengan temanku Belum ada satu jam aku bawa Dia ngecat aku Dia marah-marahin aku Dan berkata balikin keretanya Dikasih pinjem gak tau diri Gak usah kau pake lagi keretaku lain kali Itu kata-katanya yang sampe sekarang masih membekas diingatanku Sama tahun berikutnya Aku dipaksa Buat beli hp Biar enak dihubungin kalo kemana-mana Dengan uang THR ku lagi Bener juga Pikirku kalo dikasih 600 ribu buat beli hp Di daerah rumahku Aku orang pertama yang berhasil punya android waktu itu Bisa bayangin betapa senangnya aku dulu kak Lalu gak bertahan lama HP itu dikuasain sama abang pertamaku Dengan alasan HP dia rusak Dan aku gak boleh bawa HP ke sekolah Karena kasian Aku mau berbagi dengan dia Tapi makin lama aku makin gak dibolehin pegang HP itu Sampai aku mau pake pun harus diem-diem dulu ngambilnya pas dia lagi tidur Dan akhirnya HP itu gak tau kak ada dimana Bahkan bangkainya pun gak pernah aku liat lagi Lagi-lagi aku cuma ikhlas Kalo abang kedua ku Sekarang biar Ada sisa aku buat jajan Selama setahun aku nabung dibantu bapak Yang kalo bapak ngisi itu sampe ratusan uangnya Tapi Tiba kami bongkar uang itu Gak sampe 300 kak Aku nangis sejadi-jadinya Karena Karena aku capek buat ngumpulinnya Ditanyain gak pernah ngaku Dan selalu langsung minggat dari rumah berhari-hari Sampai dimana Ibu aku kesel Dan dia gak ikhlas cincinnya digadein Berurang kali dia minta sama abangku buat ditebus Tapi selalu dikasih alasan Terucap sumpah dari ibu aku kalo dia gak akan senang dunia akhirat Dia juga dibeliin kereta sama bapakku biar gak malu sama orang-orang Tapi lagi-lagi dijual sama anak keduanya Lagi-lagi bapakku pasrah dan gak bisa bilang apa-apa Mau marah juga percuma Gak akan bisa balik apa yang udah hilang Bisa aja bapakku waktu itu nebus Tapi nanti makin seenaknya mereka bang Abang kedua aku sampe sekarang ikut bapak Jadi kalo gak ada kerjaan Ya stay di rumah Sampai pada akhirnya Abang kedua aku tunangan Mau nikah Dan itu juga sepeser pun gak ada yang ngeluarin uang Buat ngebantu ibu bapakku Dengan lancang dia juga berkata Tenang aja Aku gak akan nyusahin bapak sama mama kayak bang pertama Aku pastiin semua pestaku yang bayar Gak ada sepeser pun uang bapak mama katanya Tapi ya berulang lagi gak ada sepeser pun yang keluar dari dia Bahkan aku ikut menyumbang untuk mengisi Parsel-parsel nikahannya Sampai pada akhirnya Ibuku bener-bener capek sama semuanya Ibuku nyerah Dan dia pergi selama Dan ibu pergi selama-lamanya ninggalin bapak aku yang Belum ngerti apa-apa Di hari pernikahan abang Di hari pernikahan kedua abangku Ibu udah gak ada lagi Jadi bapak yang pontang-panting cari pinjaman ke saudara-saudara Bahkan ke orang-orang yang dulu pernah bapak tukangi rumahnya Dan setelah menikah Aku sama bapak mikir Kami udah terbebas dari semua kerusuhan itu Ternyata Masih berkelanjutan Bahkan sampai sekarang 2024 Abang kedua ku masih menumpang hidup dengan anak istrinya di rumah sewa bapakku Jangankan untuk bantu uang belanja atau bayar listrik Susu dan rokok dia pun masih berharap belas kasihan dari bapakku dan aku Dulu bapakku selalu ada simpanan kak Buat aku kelak katanya Biar aku gak kesusahan Tapi sampai sekarang jangankan pemasukan Pengeluaran aja yang ada terus-menerus Karena semuanya bener-bener bapak aku yang nanggung Bahkan beli tabung gas aja selalu minta ke bapak Padahal di usia bapakku sekarang itu bapakku gak pantas lagi buat kerja Udah waktunya buat istirahat Tapi abang-abangku gak pernah kak mikir kesitu Yang dituntut buat ngelakuin itu semua malah aku Bahkan sekarang namaku rusak di OJK Karena abang kedua ku ngambil hp pay letter dan pake data aku Dan kemana-mana aku kerja di rusia abang kedua ku Dia minta uang untuk beli rokok Beli susu anaknya Padahal kan dia kepala keluarga ya Seharusnya Yang pantas buat ditolong itu aku kak Aku adik satu-satunya Aku adik perempuan mereka satu-satunya Dan kakak iparku Selalu ngerusuin barang-barang pribadiku Dari mulai pake makeup Skincare Semua kayak milik bersama kak Gak ada kata minta atau minjem Gak ada ruang privasi buat diri aku sendiri Dan aku gak ada keberanian kak Buat ngatain apa yang bikin aku capek sama mereka Jangankan untuk bapak Untuk aku aja aku masih kekurangan kak Gaji aku 700 ribu dari pagi sampe malam Itu aku harus muter otak gimana ngebaginya biar bisa cukup untuk sebulan Kalau ada yang nanya Udah tau gitu Kenapa gak pernah tau aja cari kerjaan yang gajinya lebih besar Aku udah coba Beberapa kali bujuk orang tuaku dari sebelum ibu meninggal Dari aku temat SMA Tapi karena ibu aku dulu setiap bulan wajib masuk RS Jadi cuma aku yang bisa jaga ibu aku Karena sesama perempuan Dan aku dituntut untuk tetap harus disini Gak boleh kemanapun karena cuma aku Anak perempuan satu-satunya dan cuma aku yang harus jagain ibu Itu selalu jadi alasan buat aku gak merantau kak Aku cuma bisa matain semangat aku Aku matain masa depan aku Demi orang tua aku kak Demi aku bisa ngerawat ibu sampe ibu pergi ninggalin aku Dan Dan disaat bapakku maksain aku buat kuliah Yang padahal aku pengen banget kak Walaupun Bapakku berkata sanggup buat kuliahan aku Tapi karena aku tau Ekonomi keluarga aku gak stabil Dan aku punya kedua abang yang Gak ada rasa manusiawinya Aku mutusin buat nguburin semua mimpi aku sedalam-dalamnya Dan akhirnya Aku mulai ngeberaniin diri buat kenalan sama seseorang Sanggaknya ada tempat Buat aku pulang untuk berkeluh kesah Pada akhirnya dia ngajakin aku serius kak Tapi lagi-lagi Aku dipaten karena ekonomi Aku gak mau nyusahin bapak aku kak ya Abang-abang aku Karena kata bapak Bapak juga pengen Aku cepet-cepet nikah Biar aku punya pasangan Tapi gak Tapi bapak gak ada pegangan sedikit pun buat nikahin aku Padahal aku gak mau yang mewah-mewah kak Tapi Bapak pengen Aku ngerasain yang dirasain abang-abang aku Nikahnya dipestain Walaupun hutang sana-sini Tapi makin hari Aku makin hambar kak buat mau nikah Bukan karena pasangannya kak Tapi karena keadaan kak Dan Hari-hari Aku cuma bisa dengerin keluh kesah bapak aku Karena semua harta bendanya abis kak Abis di anak pertama dan anak keduanya Dan aku cuma jadi pelampiasan emosi bapak Karena bapak juga gak bisa lampiasan itu ke anak laki-lakinya Lalu aku dapat apakah Lalu ada yang bilang Dulu alasan gak bisa merantau Karena orang tua sakit-sakitan Sekarang orang tua tinggal satu Harusnya dibuat senang Tanpa dibilang Aku juga ngerti Tapi lagi-lagi dipatahkan Karena cuma tinggal satu Orang tuanya yang harus dirawat Dijaga Mau jadi apa bapak aku kalau aku tinggal sendirian Jadi sekarang aku kerja Cuma buat nutupin Hutang-hutang bapak aku Walau gaji yang gak seberapa Walau kerjanya harus dari pagi sampai malam Yang penting Bapak di hari tuanya gak terbebani Sama hutangnya Aku ikhlas Tapi aku capek Fitri Dari Medan 15 Juli 2024 Gila Luar biasa banget ya Luar biasa banget Jadi Fitri Mungkin kalau aku ada di posisi kamu Aku juga gak bakal kuat sih Kayak Apa ya Banyak banget Kesempatan-kesempatan yang Yang harus ilang Yang harus direlain Yang harus Diikhlasin gitu loh Banyak banget peluang-peluang yang Harusnya kamu tuh udah bahagia sekarang Harusnya kamu bisa kuliah Harusnya kamu Bisa ngerasain Seperti Dirayakan Tapi Makasih udah bikin judul yang bagus banget Aku ikhlas Tapi aku capek Makasih juga karena kamu udah ikhlas Ngejalanin semuanya Makasih karena Udah masih ngerawat Bapak kamu sampai hari ini Dan Aku boleh minta tolong Sama teman-teman semua Buat Ayo bertahan Karena Aku gak nyangka banget Di luar sana ada yang Sestruggle itu Bahkan untuk Bahagia kayaknya masih jauh Untuk bertahan itu Sesulit itu Jadi buat kita yang kayaknya Kita belum seberat itu Kenapa kita gak bertahan Kenapa kita gak milih Bertahan walaupun jalannya rumit Walaupun berat Walaupun capek Tapi kita harus ikhlas kayak Fitri Dan Aku bilang makasih banget sama Fitri Karena Karena udah ngingetin aku buat ikhlas Udah ngingetin Kita semua buat Menerima keadaan Sesempit apapun peluangnya Sesempit apapun peluang kita untuk bahagia Kita Cuma harus disuruh bertahan aja ternyata Dan Ya Capek itu manusiawi Capek itu wajar Aku tau Kalo kamu ikhlas banget ngejalanin semuanya Insya Allah ibu kamu disana bahagia Bapak kamu Di masa tuanya Juga harus bahagia Kamu juga pasti bakal bahagia Aku percaya Sama Hukum timbal balik Kayak ketika kita berusaha Membahagiakan orang tua Kita berusaha Ngerawat Menjaga Melindungi orang tua kita Pada akhirnya nanti ketika kita udah tua Kita bakal dilakukan hal yang sama Dengan anak-anak kita Uh Makasih loh Ini Ini adalah email terpanjang Yang masuk Tanggal 15 Juli kemarin Ya aku sempet share juga Di grup Di channel whatsapp kita Temen-temen Kalo kalian join channel whatsapp aku Dan ini Dan ternyata ketika aku baca pelan-pelan Ini ceritanya bagus So Aku mau angkat ini Di cerita Podcast kali ini Kalo kalian punya cerita-cerita yang Bagus Kalo kalian punya cerita-cerita yang menarik Atau Mungkin kalian cuma pengen cerita aja kak Aku pengen Berbagi sama Katrian Kamu pengen berbagi sama temen-temen semua So Boleh Langsung cek email yang ada di bawah Energi Energi ku udah habis banget Sumpah aku pengen nangis So Thank you buat temen-temen yang udah dengerin Aku Terian Mungkinkah 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 Kau hampir hari ini Bila tidak sekarang Janji kita pastikan Bertemu lagi Mungkinkah 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 Mungkinkah